Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Wijin Marifin di channel Rumah Nafasafah Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas Kenapa kita saat membaca Al-Quran Itu selalu diawali dengan ta'awuz dan bismillah Jadi perintah membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran itu ada di surah An-Nahl ayat 98 A'udzubillahiminasyayodhanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Jadi ayat inilah yang menjadikan dasar bagi kita sebelum membaca Al-Quran Untuk membaca ta'awuz Makanya dalam Al-Quran itu kan ada satu surat yaitu surat Baru'ah Atau surat At-Tawbah Di sana dihukumi haram membaca bismillah Di awal suratnya Di awal suratnya itu haram membaca bismillah Maka dari itu Tetap membaca ta'awuz Ta'awuz tidak hanya A'udzubillahiminasyayodhanirrojim Aja juga A'udzubillahimin A'udzubillahimin A'udzubikalimatillah hitam Malatiminasyarim Al-Quran Pokoknya banyak macam-macam ta'awuz Kemudian yang selanjutnya Sebelum membaca Al-Quran Adalah membaca bismillah Atau bismillahirrohmanirrohim Hukum membaca bismillah Sebelum membaca Al-Quran Yang pertama adalah hukumnya wajib Apabila kita Mau memulai Membaca surat Al-Fatihah Itu hukumnya wajib Karena Bismillah Termasuk daripada Surat Al-Fatihah Kita Bagi yang berpendapat Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah Kita akan bahas di kesempatan yang lain Masalah Bismillah Termasuk Al-Fatihah atau bukan Tapi dalam kali ini adalah Bismillah wajib dibaca Karena Bismillah termasuk Daripada surat Al-Fatihah Yang kedua hukumnya sunnah Hukumnya sunnah Untuk membaca bismillah adalah Di semua surat Di dalam Al-Quran Kecuali Di surat Al-Fatihah Dan surat Surat Baru'ah Atau surat At-Tawbah Itu hukumnya sunnah Untuk membaca bismillah Sebelum membaca surat-surat tersebut Yang ketiga Hukumnya haram Hukumnya haram itu adalah Membaca bismillah Di awal surat At-Tawbah Jadi di surat At-Tawbah itu Kita hanya membaca ta'wud Dan haram membaca bismillah Kemudian yang ketiga Itu adalah Hukumnya Boleh Boleh-boleh saja Itu membaca bismillah Sebelum membaca Ayat-ayat di pertengahan surat At-Tawbah Jadi yang haram hanya di tengahnya Sebelum membaca Ayat pertama itu kan Baru'atum Dan ilah akhir Ilah akhir Ayat Itu Itu disitu Diharamkan membaca bismillah Tapi dalam Apa Pertengahannya Begitu sudah ayat Yang Selanjutnya ayat kedua Atau di ayat ke-10 Ke-60 Itu Boleh-boleh saja Membaca bismillah Jadi itu Jadi sebelum membaca Al-Quran Ini adalah Kita di Anjurkan Atau Untuk membaca A'udzubillahimna syaitan marjin Atau ta'wud Sesuai dengan Perintah Di dalam Al-Quran Tadi Yaitu Apabila Kau akan membaca Al-Quran Maka berlindunglah Kepada Allah Dari kodan syaitan Yang terkutuk Dan Yang kedua Dalam Baca bismillah Dan ketentuan Baca bismillah Ada yang Wajib Sunat Haram Dan Boleh Itu juga sudah Diterangkan Dari awal Yang akhir Kulang lebihnya Saya mohon maaf Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kodan syaitan